Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Viprojek Continue Salam sejahtera buat kita semua Mudah-mudahan apa yang kita harapkan Apa yang kita inginkan Kita doakan dalam berikut ini akan segera tercapai Amin Oke langsung ke dalam pembahasannya Di kesempatan kali ini Sekarang kita akan membahas bagaimana cara mengirimkan saldo di aplikasi Gojek ataupun Copay ke akun dari ShopeePay Oke buat teman-teman yang mungkin kalian masih kebingungan untuk cara memindahkan saldo ataupun mengirimkan saldo Copay ke akun ShopeePay Untuk step dan caranya seperti ini Disini saya akan pastikan terlebih dahulu ya Saya memiliki di saldo ShopeePay nya ada masih kurang lebihnya Rp19.120 Ya disini bisa kalian perhatikan terlebih dahulu Selanjutnya kita akan cek ke akun Copay nya Ya di akun Copay ini saya memiliki Rp105.080 Dan saldo ini akan saya pindahkan ke dalam akun ShopeePay nya Jadi itu step dan metode cara melakukan pengirimannya seperti ini Perlaku buat teman-teman jika memang akun dari Copay ya teman-teman Gojek ini belum premium Itu bisa juga ya gunakan dari metode ini Dan bisa juga untuk akun yang sudah premium Dan untuk akun premium ini lebih mudah juga untuk pengirimannya Jadi untuk kesimpulannya tidak ada bedanya untuk akun dari Copay ya teman-teman Gojek Non-premium ataupun yang sudah premium bisa kita lakukan untuk pengirimannya Untuk metode dan cara pembayarannya seperti ini untuk cara mengirimkan Ataupun memindahkan saldo Gojek ke akun dari ShopeePay nya Untuk pertama silahkan kalian tinggal masuk saja ke dalam aplikasi dari Google Chrome Dan buka saja disini websitenya namanya hotelmuroh.com ya Untuk tampilan menu halaman depannya nanti kalian akan melihat halaman depan seperti ini Dan sampai di halaman ini silahkan kalian tinggal pilih saja ke bagian menu ShopeePay Di bagian ini yang sudah saya beri tanda Tinggal klik sekali Oke sampai disini silahkan kalian tinggal input saja nomor ShopeePay kalian ya Nomor yang terdaftar di akun Shopee ataupun akun ShopeePay kalian Ya disini saya sudah mengisinya Saludnya di bawah tinggal di scroll saja isikan nominal Ya nominal yang ingin kalian kirimkan disini ada dari 10.000, 20.000, 25.000, 30.000, 50.000, sampai 200.000 Jadi buat kalian yang mungkin ingin mengirimkan saldo dari ShopeePay non premium ataupun premium Ke akun ShopeePay dengan nominal 1 juta Ini bisa kalian gunakan nominal 200.000 dan input saja 5 kali ataupun 4 kali ya Ini untuk metodenya jadi kalian harus input beberapa kali untuk mengirimkan keseluruhan dari saldo yang tersedia Di akun ShopeePay yang akan kalian kirimkan ke akun ShopeePay nya Ya berhubung tadi kita masih memiliki saldo 105.080 rupiah Kita akan mengirimkan 100.000 saja ya Kemudian klik lanjut di pojok kanan bawah Oke disini total biaya adminnya 1000 dan nanti akan ada biaya admin kembali Jadi disini ada detail pembeliannya dan total harganya 101.000 Selanjutnya tinggal kalian tinggal di scroll ke bawah cari menu Quris Ya di bagian sini kalian pilih saja ke menu Quris Tidak support PTN, Danamon, Alupang, Bank Commonwealth, Kemudian Payletter, Genius, Aisaku, dan Sakoko Setelah memiliki Quris bagian bawah Klik saja langsung ke menu lanjutkan pembayaran Oke disini kita dialakan ke halaman dari tampilan Quris disini dan total pembayaran disini ditambahkan 3.000 Jadi totalnya 104.020 rupiah Oke disini pastikan saldo yang kalian miliki di akun ShopeePay mencukup untuk melakukan pembayarannya Dan berhubung tadi di akun Quris saya memiliki saldo ada 105.080 rupiah Ini cukup untuk melakukan pembayaran 100.000 ya Kalian tinggal di screenshot saja seperti ini Tinggal di screenshot Kemudian potong ya Kemudian dipotong seperti ini Nah potong seperti ini Ambil saja Qurisnya ya teman-teman ya Kalian ambil Qurisnya saja Oke Ambil Quris Ya sampai kotak seperti ini ya Ambil Quris potong Oke selanjutnya klik checklist di pocok kanan atas Supaya potongan tersimpan di Ferry kemudian klik kembali Dan selanjutnya kalian tinggal masuk ke dalam aplikasi Gojeknya Kemudian pilih saja langsung ke menu bayar disini Oke ke menu bayar kemudian pilih saja langsung ke bagian menu gallery di pocok kanan atas Oke ke menu gallery Dan disini kalian cari saja Quris yang paling baru ya Di sebelah kiri disini saya sudah melihatnya Tinggal di klik sekali Klik saja sekali Nah disini langsung ter input secara otomatis ya Pembayaran total Rp104.020 Akan dikirimkan ke saldo Sopipay Kemudian klik ke menu bayar di bawah Oke disini sudah benar Klik ke menu bayar di bawah Kemudian input saja pin yang kalian miliki disini ya Ya setelah melakukan pembayar seperti ini Kalian tunggu saja ya beberapa detik ataupun beberapa menit Pembayaran ke hotelumur.com berhasil di sini Rp104.000 Oke sudah berhasil ya Nah kita cek langsung ke akun Sopipaynya Di akun Sopipay ini apakah sudah masuk Biasanya kita harus menunggu kurang lebihnya 1 menit ya Kita refresh ya disini langsung masuk ya teman-teman ya Langsung masuk disini total saldonya Rp100.000 Nah kita akan lihat Riwayat dari pengiriman Oke disini sudah terlihat ya Isi saldo dari mitra Sopipay ya SPP top up Dan ini untuk detail dari pengiriman saldonya Yang kita gunakan kota Jakarta Selatan Lemar referensi Oke jadi perutupan untuk cara mengirimkan dari saldo Kopay non premium ataupun premium Ke akun dari Sopipay Kurang lebihnya hanya seperti itu video kali ini Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax